Sengar di luar, anak mama saat di rumah, nampaknya cocok disematkan pada para pemuda asal Surabaya ini. Sebab di luar mereka berperilaku sok jagoan dengan membawa sajam serta terlibat tawuran. Para pemuda ini bahkan menyebut dirinya gangster pasukan angin malam. Kegiatan meresahkan para pemuda ini akhirnya tercium kepolisian Polsek Simokerto. Akibatnya, enam pemuda itu diringkus dengan barang bukti sajam. Mereka adalah Ahmad Zunfan Zakarya, 20 tahun, NFH, 15 tahun, RA, 15 tahun, INF, 14 tahun, LTF, 13 tahun, dan MHH, 16 tahun. Gimana nggak ketahuan? Sebelum tawuran, para pemuda yang kebanyakan masih remaja ini sudah pamer sajamnya di media sosial. Tapi ya, seperti biasa, saat sudah tertangkap nggak ada yang mengakui sajam itu milik siapa. Polisi pun akhirnya memulangkan mereka masing-masing ke orang tuanya. Menariknya, nggak hanya isat tangis menyebut anak pulang. Ada pula orang tua yang memberi sanksi ke sang anak dengan mengiram air comberan dengan bunga tujuh rupa. Duh, udah kebayang kan baunya kayak apa? Terima kasih telah menonton!